Al-Fatihah 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 Yang bagi sayukjo Yang bagi sayukjo Apa al-isra'u Apa Apa Nyepetaki Yang bagi sayukjo Apa al-isra'u Apa al-isra'u Apa nyepetaki Bikot il-hulkumi kelawan Ngetok goroan Bikot il-hulkumi kelawan Ngetok goroan Bihayzulayantahi Kelawan sekirani oratu meko opoma Bihayzulayantahi Kelawan sekirani oratu meko opoma Ila harakatil madhubuhi Maring obayi Hayawan kang dinbeleh Ila harakatil madhubuhi Maring obayi hayawan kang dinbeleh Kau belah tamah milqot i Kau belah tamah milqot i yang dalam sak durungi Sempurnani ngetok Kau belah tamah milqot i yang dalam sak durungi Sempurnani ngetok Kau belah tamah Kau belah patrim Hai Kau belah tamah milqot i yang dalam sak durungi Ila harakat anterior Wa'alam dan ketahuilah Anna zabhal hayawan Sesungguhnya menyembelih hayawan Al-beri Hewan daratan Al-makduri alaihi Yang mampu Bikot ikul lihulkumin Itu dengan Yang mampu untuk disembelih Bikot ikul lihulkumin Itu dengan memutus Jalan pernafasannya Wa'uwa Makhrojun nafsi Wa'uqulli mari'in Dan juga memotong Apa namanya Jalan makanan Jalan pernafasan dan jalan makanan Semuanya ini harus Terpotong Wa'uwa majratu'an Tahtal hulkum yang mana Jalan pernafasan ini Jalan makanan ini Berada di bawah Tenggoroan Ini kalau nyembelih Berarti agak dikebawahkan Biar kena semua Tengah-tengah Di nyembelih hayawan itu Saratnya untuk menjadi halal Dua Yang pertama Memotong jalan pernafasan Yang kedua Memotong jalan Makan Ini kedua-duanya Harus terpotong Baik hewan kurban Atau kambing Sapi Atau bahkan Ayam pun sama Ayam Kelinci semuanya Itu yang terpotong Harus tempat keluarnya nafas Dan tempat Keluar Tempat masuknya Makanan Nah itu Apalagi sebentar lagi ini Korban Nah korban Yang nyembelih juga harus Harus ahlinya Yang bisa memotong Hulkum dan Mariknya Hulkum jalan makanannya Juga harus terpotong Juga Apa namanya Jalan pernafasannya Juga harus terpotong Ini mungkin Karena mumpung Masih bulan Apa Sebentar lagi Kita masuk Masuk bulan Dulhijjah Korban Kita sedikit Membahas korban dulu Al-Udhiyyah Udhiyyah Udhiyyah itu Hukumnya Sunnah mu'akad Sunnah itu ada dua Ada sunnah yang mu'akad Ada yang ghayru Mu'akad Sunnah mu'akad itu Sunnah yang sangat Dianjurkan Untuk dilakukan Nah ghayru mu'akad Itu sunnah yang Yang Ya sunnah yang Sunnah dianjurkan Tanpa ada penekanan Untuk Dilaksanakan Itu namanya sunnah saja Atau sunnah yang Ghayru mu'akad Kalau sunnah mu'akad Itu sunnah yang Amat sangat Diperintahkan Untuk dilakukan Kalau tidak dilakukan Ya gak apa-apa juga Sama Al-Udhiyyah itu Musytaqqatun minat Duhwah Udhiyyah itu Kurban Itu diambil dari Kalimat Duhwah Duhwah Niku waktu Duhah Maksudnya bagaimana Karena Kurban itu Tidak sah hukumnya Jika disembelihnya Sebelum Terbitnya Matahari Jadi Jadi nyembelihnya Hewan korban Itu harus Mataharinya harus Keluar dulu Sebagaimana Waktu Duhwah Dengan kira-kira Apa Kodro rumhin Dengan kira-kira Matahari itu Sudah mencapai Satu tomba Kalau jam 6 Itu habis Apa namanya Waktu subuhnya Maka tunggu Sampai 15 menit Atau setengah jam lah Biar lebih yakin Setengah 7 Jadi kebanyakan kita Semuanya Hampir disembelihnya Itu setelah Sholat Aidul Aidul Adha Lebih selamat Sampai kapan Sampai Ayamut Tashrek Jadi kalau Besok pagi ini Tanggal 10 Dulhijjah Maka Besoknya lagi Tanggal 11 Besoknya lagi Tanggal 12 Besoknya lagi Tanggal 13 Sampai terakhir Penyembelihannya Tanggal 13 Dulhijjah Sebelum azan Maghrib Sebelum masuk Waktu Maghrib Itu Penyembelihan terakhir Ketika sudah Masuk Maghrib Pada tanggal 14 Berarti ya Maka Sudah tidak Boleh untuk Menyembelih Kurban Kenapa Kalau sampai 4 hari Tanggal 10 11 12 13 Karena untuk Apa namanya Nyicil Adang itu Satu masjid Korbannya Sampai 50 Kadang Bahkan 100 Nah itu Kalau disembelih Sehari Kelenggar semua Yang nyembelih Jadi Harus Nyembelihnya Itu ya Dicil Sehari Sekian Sehari 20 Seumpama Besok Nyembelih lagi Besok Nyembelih lagi Yang penting Semuanya Ter Sembelih Ketika Tanggal Tanggal Apa namanya Tanggal 10 Sampai tanggal 13 Dul Hijjah Hukumnya Sunnah Mu'akad Nah sunnahnya Apa Sunnah Mu'akad Kemudian Yang bisa digunakan Kurban Itu adalah Apa Kambing Domba Yang Berumur Satu tahun Masuk Dua Tahun Domba Yang putih Yang gimbal Atau Kambing Jawa Yang Umur Dua Tahun Masuk Ketiga Tahun Atau Ontah Yang sudah Berumur Lima Tahun Atau Sapi Yang sudah Berumur Dua Tahun Masuk Ketiga Tahun Kalau Kambing Untuk Satu Orang Kalau Sapi Untuk Tujuh Orang Yang digunakan Untuk Berkorban Itu Kambing Yang Atau Sapi Yang Sali Matun Minal Uyub Yang selamat Dari Cacat Tidak Boleh Sapi Yang Pinjang Tidak Boleh Atau Sapi Yang Puta Matanya Akwar Juga Tidak Boleh Itu Tidak Boleh Itu Sunnah Dan Sunnah Dan Sunnah Itu Tidak Hanya Dilakukan Sekali Selama Seseorang Itu Mampu Untuk Selalu Berkorban Tiap Tahun Tiap Tahun Berkorban Kalau Mampunya Cuma Sekali Ya Sekali Berkorban Minimalnya Sekali Minimalnya Sekali Karena Apa Korban Itu Nanti Yang Akan Menjadi Tunggangan Kita Kendaraan Kita Ketika Kita Di Akhirat Nanti Daunya Kancing Nabi Perbesarlah Hewan Hewan Kurban Kalian Karena Besok Di Akhirat Hewan Kurban Kalian Itu Yang Akan Menjadi Tunggangan Kalian Yang Menjadi Kendaraan Kalian Karena Besok Di Akhirat Kita Harus Iman Dengan Hal Yang Gaib Kan Hidupkannya Seluruh Manusia Dari Alam Kubur Kemudian Weljanah Surga Wannar Neraga Dan Nanti Juga Akan Ada Hisap Ada Mizan Ada Syirot Jembatan Yang Menghubungkan Sampai Kesurga Orang Orang Melewati Jembatan Itu Macem Ada Yang Cepat Seperti Kilat Kalbar Kilkhotif Ada Yang Sebagaimana Orang Yang Terbang Burung Seperti Burung Yang Terbang Ada Yang Orang Seperti Naik Apa Namanya Kuda Cepat Ada Yang Jalan Kaki Ada Yang Apa Namanya Ngesot Bahkan Ngesot Mau Jatuh Balik Lagi Mau Jatuh Balik Lagi Itu Macem Orang Yang Melewati Jembatan Surah Tal Mustaqi Itu Mudah Mudahan Kita Semua Diselamatkan Kalau Pengen Bisa Naik Kendaraan Itu Ketika Di Jembatan Dengan Cara Berkor Berkorban Terus Kalau Orang Tua Saya Udah Meninggal Bagaimana Boleh Nggak Kita Berkorban Untuknya Boleh Boleh Apalagi Wasiat Walaupun Perselisihkan Di Antara Para Ulama Apa Salahnya Kalau Kita Punya Kelebihan Harta Kita Niatkan Korban Untuk Orang Tua Untuk Diri Kita Sendiri Terutama Terutama Itu Dirinya Sendiri Baru Orang Lain Kalau Dirinya Belum Berkorban Jangan Mengorbankan Orang Orang Lain Walaupun Orang Tua Dirinya Sendiri Baru Kemudian Untuk Niat Korban Lagi Untuk Istrinya Kemudian Anaknya Orang Tuanya Itu Dikorban Semua Ketika Menyembelih Korban Atau Menyembelih Hewan Apapun Itu Yang intinya Yang harus Terpotong Itu Apa Hulukum Dan Mari Jalan Pernafasan Dan Jalan Masuknya Makanan Memotongnya Bikul Limuhadadin Dengan Segala Sesuatu Yang Apa Haddad Itu Yang Landep Landep Tajem Dengan Sesuatu Yang Tajem Dengan Sesuatu Yang Tajem Yang Bisa Mencatoni Bisa Mengeluarkan Darah Dari Apa Yang Ditancapkan Dari Dari Barang Itu Selain Tulang Tulang Walaupun Tajem Kalau Tulang Tidak Boleh Tidak Boleh Tidak Halal Nanti Selain Menggunakan Tulang Tulang Tidak Boleh Wasinin Dan Gigi Digigit Mau Nyebelih Ayam Lehernya Digigit Itu Jangan Tidak Boleh Wazufrin Dan Kuku Atau Kukunya Panjang Dilandepin Kemudian Untuk Nyebelih Juga Tidak Boleh Tiga Ini Tidak Boleh Tulang Gigi Dan Apa Namanya Tulang Gigi Dan Kuku Tidak Boleh Terus Yang Halal Seperti Apa Bikul Limuhad Datin Yajurah Kehadidin Seperti Besi Besi Baja Boleh Kokos Bin Atau Kayu Kayu Apa Kayu Pering Kayu Apa Namanya Bambu Bambu Yang Ditajamkan Itu Bisa Untuk Nyebelih Auzhujajin Atau Kaca 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 Tebel Tapi Ujungnya Di Bawahnya Diruncingkan Ditajamkan Itu Bisa Untuk Nyebelih Wadahabin Atau Nyebelih Dengan Emas Boleh Asal Lihat Disaratnya Harus Tajam Wafid Dotin Dan Perak Digunakan Nyebelih Juga Boleh Yahrumu 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 Haram Jadi Matinya Itu Sebab Ketindihan Sebab Beratnya Yang Menindih Min Muhaddadin Walaupun Barang Itu Barang Yang Tajam Kalau Tertindih Ada Apa Namanya Ada Golok Goloknya Sangat Tajam Ada Ayam Di Bawahnya Kemudian Goloknya Jatuh Kena Lehernya Ayam Nah Itu Karena Berat Goloknya Itu Berat Jadi Matinya Ayam Sebab Saklun Saklun Itu Beban Beban Berat Nah Itu Tidak Halal Atau Haram Hukumnya Dikonsumsi Awairihi Awairihi Atau Selain Muhaddad Selain Yang Tajam Contohnya Apa Kabundukotin Seperti Peluru Tembak Peluru Tembak Yang Apa Namanya Yang Yang Tumpul Wain Anharaddam Walaupun Dengan Ditembak Tadi Atau Dengan Kejatuhan Golok Tadi Itu Keluar Darahnya Bahkan Kepalanya Terputus Kan Gitu Wain Anharaddam Walaupun Darahnya Mengalir Wa Abahan Raksa Dan Kepalanya Juga Terpotong Dari 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 Tupuhnya Hukumnya Tetap Haram Ini juga Haram Dan Dan Termasuk Haram Hukumnya Menyembelih Atau Menyembelih Hewan Dengan Sesuatu Layukotek Yang Tidak Bisa Memotong Memotong Hulkum Atau Memotong Mari Kecuali Bisa Terpotong Dengan Kuatnya Orang Yang Menyembelih Karena Dipuaksa Di Apa Namanya Nyembelihnya Itu Diteken Sampai Terpotong Itu Kepalanya Atau Terpotong Hulkum Dan Marinya Juga Tidak Sah Karena Ketul Hati-hati Ketika Mau Nyembelih Sapi Kamping Apalagi Mau Dekat Korban Ini Ini Sebelum Menyembelih Ditajamkan Dulu Kan Biasanya Ada Orang Yang Lewat Jasa Menajamkan Golok Atau Pisau Harus Benar-benar Tajam Kalau Tidak Tajam Kok Bisa Terputus Terputusnya Sebab Kekuatannya Orang Yang Menyembelih Diteken Maka Haram Hukumnya Maka Oleh Karena Itu Sebab Haram Penyembelihan Dengan Sesuatu Yang Bikalin Bukan Bikulin Kelawan Perkorokan Ketul Layukat Layukat Keng Orang Bisa Megat Apok Kalun Illa Biku Wadid Zabih Kejabok Kelawan Kekuatannya Mungkang Nyebeleh Maka Oleh Karena Itu Sayukjahnya Itu Secepat Mungkin Hukumnya Atau Jalan Nafasnya Ini Cepat Cepat Harus Tertotong Sekira Tidak Sampai Kegera Gerakannya Hewan Yang Tersembelih Sebelum Sempurnanya Terpotong Jadi Ketika Menyembelih Itu Secepatnya Jalan Pernafasannya Ini Harus Terpotong Terutama Jalan Pernafasannya Mesti Dianjurkan Falidah Wajahillul Janinu Bidab Hi Ummih Wajahillu Anhalal Apaal Janinu Janin Apaal Janinu Janin Janin Itu Widungan Jadi Hewan Yang Ada Di Dalam Kandungan Itu Janin Bidab Hi Ummihi Kelawan Kesembelih Indu Janin Bidab Hi Ummihi Kelawan Nyembelih Apa namanya Indu Janin Wa In Mata Senajan Mati Apa Janin Fi Batun Iha Yang Dalam Watenge Ummihi Fi Batun Iha Yang Dalam Watenge Ummihi Iha 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 selamat menikmati ketika nyembelih itu jangan hewan kalau disembelihkan kecil-kecil pengen gerak ini kalau bisa penyembelihannya dicepetkan jadi penyembelihan selesai hewan masih gebrak-gebrak penyembelihannya sudah selesai hewannya masih ke sana kemari jangan kok ketika selesai sembelihan baru selesai tapi hewannya sudah tidak gerak makanya harus sunahnya itu secepatnya maka dari itu yang bagi dianjurkan al-isra'u untuk mempercepat penyembelihan untuk mempercepat memotong jalan pernafasan bihaytula yantahi ila harukatil madbuh dengan sekira hayawan tadi tidak sampai selesainya sebagaimana gerakannya hewan yang sedang disembelih hewan yang disembelihkan kejat-kejat ingin terbang ke sana kemari kalau ayam itu jangan sampai lemes baru selesai penyembelihan maksudnya begitu wajahillul janinu bitabihah ummihi wa in mata fi bataniha aw khoroja otawamattu sopa janin aw khoroja otawamattu apa janin fi harakati madbuhin yang dalam obayi hayawan kang din sebelih wamata halan lan mati apa janin halan yang dalam saknaliko halan yang dalam saknaliko jadi janin yang di dalam kandungan kadang orang itu korban dengan sapi sapi betina boleh enggak boleh kambing betina gemuk karena dalamnya ada janinnya itu boleh disembelih dan sembelihannya induknya itu sudah mewakili sembelian dari si janin ketika induknya disembelih kemudian dilulangin kemudian dibelah perutnya ternyata si janin ini mati maka cukup janinnya juga halal jadi induknya ketika disembelih mati maka janin di dalamnya kok mati itu sudah terwakili sembelihannya oleh menyembelih induknya walaupun mati atau walaupun ketika dibuka perutnya dari induknya tadi induknya kan disembelih kemudian perutnya dibuka ternyata janinnya ini kejat-kejat si bayi bayinya kambing itu maka juga sudah terwakili oleh penyembelihan induknya jadi atau janinnya tadi keluar dalam keadaan seperti hewan yang tersembelih dan mati seketika tetap janinnya hukumnya halal kecuali ketika ketika induknya disembelih kemudian dibuka perutnya bayinya kambing tadi langsung berdiri jalan-jalan seperti itu wajib disembelih jadi tidak terwakili oleh sembelih induknya kalau seperti itu ini tadi membahas hewan yang mampu untuk disembelih ini dalam keadaan terikat sapi terikat ini apa namanya keterangannya seperti itu nah nanti ada pembahasan ada pun hewan yang tidak mampu untuk disembelih contohnya apa burung yang terbang tadi kan kalau hewan itu mampu untuk disembelih kok ditembak haram ya kan ada ayam disembelih dicancang ayamnya disembelih bisa tapi kalau ditembak haram buntuk tadi gak buntuk kok tem sekarang 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 Amma ghairul makduri alaihi Amma ghairul makduri alaihi Anapun utawi hayawan Kang Ora bisa Atau kang ora dimampuni Kang ora dinkuasani Amma ghairul makduri Anapun utawi hayawan kang Ora dikuasani Apa alaihi al Al makdur Apa alaihi al Bito ya ranihi Bito ya ranihi Sebab Mabure Al Sebab mabure Ghairul makdur Bito ya ranihi sebab Mabure ghairul makdur Aushidda di adwihi Utawa sebab Banget ti Lumayuni ghairul makdur Aushidda di adwihi Utawa sebab Banget ti Lumayuni Ghairul makdur Wahsyian Kana Au Ingsiyan Wahsyian Kang bongsa Gesit Anani ghairul makdur Wahsyian Iku bongsa Hayawan Kang gesit Kana Ono Apa Ghairul makdur Au Ingsiyan Utawa Kang bongsa Omahan Au Ingsiyan Utawa Kang bongsa Omahan Kang dinramut Menungso Au Ingsiyan Utawa Kang bongsa Omahan Contohnya Contohnya Gajah Malin Kayu Unto Gajah Malin Kayu Unto Au Jadiyan Utawa Cempe Au Jadiyan Utawa Cempe Na Farok Kang Lumayu Opo Jamal Au Jadiyan Shari Shari Dan Hale Berod Shari Dan Hale Berod Berontak Walam Yatayasar Walam Yatayasar Lan Ora Dadi Gampang Apa Luhukuhu Apa Lulute Jamal Au Jadiyan Hal Hal Isak Naliko Walam Yatayasar Lan Ora Lan Or Dadi Gampang Opo Luhukuhu Lulute Apa Jadiyan Jamal Au Jadiyan Halan Halisa Naliko Wa Halis Senajan Ono Sopoman Ikulau Sobar Olam Sopar Sopoman Saka Namung Kemenang Apa Jamal Au Jadiyan Saka Namung Kemenang Apa Jamalin Au Jadiyan Wa Mad Halis Jamal Aw Jadiyan Nakh Was Sariqin Ing Umpaman Nahwa syarikin Umpamani maling Fayahillu mengkohalal abadzabhu Fayahillu mengkohalal abadzabhu Biljerahi kelawan Nyatoni Biljerahi kelawan Nyatoni Al-Muzhiki Al-Muzhiki Kang ngilangaki Atau kang ngileaki ketah Al-Muzhiki kang Ngileaki ketah Contohnya Binahwisahmin kelawan Umpamani Jembaring Binahwisahmin kelawan Umpamani Jembaring Ausayfin utaw pedang Fi ayyi mahalin Kana Fi urib mustaqir Rotin kang tetep Hayatin utawi urib Mustaqir rotin kang tetep Dabaha Mengkong belih sepaman Hu ing jamalin awjadiyin Dabaha mengkong belih sepaman Hu ing jamalin awjadiyin Fa in ta'adzara Dabahuhu Fa in ta'adzara Mengkong lamun Dati angil Fa in ta'adzara Mengkong lamun Dati angil Apa Dabahuhu Mbleh Jamalin awjadiyin Min khairi naqsin Saking tanpa Popeko Min hu saking man Min khairi naqsin Saking tanpa Popeko Min hu saking man Hatta mata Sehinggo mati Opo jamalin awjadiyin Hatta mata Sehinggo mati Opo jamalin awjadiyin Kana Mungko ono Kana Mungko ono Ka anista'ala Ka anista'ala Ka anista'ala Koyok lamun Ketungkul sopaman Ka anista'ala Koyok lamun Ketungkul sopaman Bita ujihihi Kelawan Nga depake Jamalin awjadiyin Bita ujihihi Kelawan Nga depake Jamalin awjadiyin Nil qiblatimareng qiblah Nil qiblatimareng qiblah Ausallis sikki ini Ausallis sikki ini Utawa Nguluti pedang Almaslul Salah Utawa nguluti pedang Bama tamongko Bama tamongko mati Opo jamalin awjadiyin Qiblal imkani Yang dalam Sa'durungi Kuo sonyekel Qiblal imkani Yang dalam Sa'durungi Kuo sonyekel Halla Mungko halal Apa jamalin awjadiyin Wa illa lamun ura ta'adzaro Wa illa lamun ura ta'adzaro Ka'alam yakun ma'ahu sikkin Koyok yento Ora ono Iku ma'ahu sirtan imman Apa sikkinun lading Awalika Awalika utawa Awalika utawa Awalika utawa Belebet Awalika utawa Ka'belebet Apa Sikkin Filhum dieng dalam Rangko Awalika utawa Ka'belebet Apa Sikkin Filhum dieng dalam Rangko jadi pisau masih di dalam sarungnya bihaithu ta'assaro bihaithu ta'assaro kelawan sekiran ini jadi angel bihaithu ta'assaro kelawan sekiran ini jadi angel apa ikhra juhu ngeto'a gesikin apa ikhra juhu ngeto'a gesikin fala ay fala yahillu fala mongka ora halal apa al madbuh sekarang kita membahas tentang hewan yang sulit untuk disembelih ada pun hewan yang susah untuk disembelih contohnya apa burung yang terbang di langit itu kan mau nyembelih megang dulu susah megang terbang kemana-mana susah ada pun hewan yang susah disembelihnya bitayoronihi sebab terbangnya hewan itu aw sidda diaduhihi atau kencengnya larinya hewan itu contohnya kayak jerapah untuk hijang itu larinya kenceng susah di apa namanya dipegang untuk disembelih susah wahsyian wahsyian walaupun hewannya itu hewan wahsy wahsy itu hewan yang liar hewan hutan hewan liar jadi gak ada kepemilikan awingsian atau hewan rumahan hewan yang dia itu di diramut sama manusia awingsian atau hewan yang rumahan dikandangin contohnya kajamalin seperti onta awjadian atau kambing nafaro syaridan yang onta atau kambing tadi ternyata ketika dicancang lepas dari cancangannya kemudian nafaro syaridan dia apa jenisnya layu berlari nafaro dia berlari syaridan memberontak karena gak mau disembelih terkadang berontak lari itu kenapa karena melihat temannya disembelih nah ini lah memang susah kalau di Jakarta itu tempatnya susah aslinya itu sunnahnya ketika nyebelih itu temannya jangan lihat kita nyebelih sapi sampingnya sapi ya dia takut mungkin aja kalau ada orang dikepukin kita disampingnya juga serem kan gitu nah itu sunnahnya itu tidak menakut-nakuti sembelih ya disembelih tapi jangan diperlihatkan sapi-sapi yang lain nanti dia frustasi frustasi terus kemudian berut tadi itu orang dekat langsung disepak itu gara-gara dia melihat saudaranya disembelih tadi nah itu termasuk sunnah-sunnahnya itu gitu ketika nyebelih itu dilus-lus dulu kemudian dikasih makan yang kenyang pokoknya dienain lah sebelum apa namanya hari terakhir dia di dunia nah itu kemudian ketika menyebelih juga jangan didekatkan dengan temen-temennya gitu nah ketika menyebelih juga jangan disiksa maksudnya bagaimana dengan apa gorok apa golok yang tajam jadi sekali tebas langsung terputus hulkum dan mariknya nah itu kalau goroknya kalau goloknya itu ketul enggak selesai-selesai nyiksa itu namanya jadi yang jadi haram kan disitu jadi apa namanya menghadap kiblat itu juga termasuk sunnah-sunnahnya kalau syafi'i sunnah bismillah sunnah syafi'i ini nafaro syaridan merod walamiyatayasor luhukuh halan luhuk itu lahikon itu bertemu luhukuh ini kok artinya luluteh nusuli walamiyatayasor luhukuh halan maksudnya nusuli nusuli jamal atau jadyin lahikon walamiyatayasor luhukuh halan dan susah sekali untuk mendapatkan mereka seketika susah langsung dikejar ya tambah lari kenceng dan gitu enggak ketemu-ketemu waingkana lausobah rosakana waqaudara alaihi walaupun anekan dia sabar nunggu dulu biarin aja dia lari biarin nanti ketika dia sudah tenang baru kita deketin nah walaupun bisa seperti itu waqaudara alaihi dan pasti ketika sudah tenang gampang dipegang tapi syariat tidak melihat itu ketika dia lari kenceng susah untuk dipegang dan pengen cepat-cepat disembelih maka nyembelihnya ya bihay tuamkana dengan sekira bisa entah ditembak entah dilempar pakai apa namanya golok atau apa apapun bisa dan dia juga tidak khawatir nanti ontah saya dicolong orang tidak khawatir tidak khawatir disana maka tetap halal untuk menjembelih hewan yang sedang lari tadi atau burung yang terbang tadi itu disembelih dengan jarah dengan dicatoni dilukai dengan cara dilukai nah itu biljerhil muzhik dengan apa namanya lukaan yang bisa mengalirkan darah dilempar pakai berang bisa binahwisahmin dengan cara dipanah awsaifin atau dilempar pakai pedang ditombak bisa saja ditombak dipanah dimanapun dia berada walaupun dalam masjid dan larinya dalam masjid jadi jangan dikeluarin dulu selain tempat tempat ibadah jadi kalau barokah ada sabinya pecah semua nanti itunya jadi dikeluarkan dulu pelan-pelan dilus dikeluarkan kemudian baru dilempar pakai pakai panah atau kalau sabi ya pakai itu tombak berarti ketika sudah tertombak kemudian dia jatuh dan si sapi tadi ada hayatun mustakir maksudnya dia jatuh lemes doang tapi masih hidup masih bisa ngangkat kepalanya berdiri juga masih bisa tapi dengan pelan-pelan seperti itu namanya ada hayatun mustakir kehidupan yang masih tetap maka dia wajib menyembelihnya ketika masih ada kehidupan yang tetap di sana maka harus ditambah dengan sembelihan terus kalau mau menyembelih ada uzur bagaimana tanpa adanya apa namanya tanpa adanya kesalahan dari si penyembelih hatta mata sehingga dia mati dengan sendirinya padahal tadi ada hayatun mustakirah kemudian mati dengan sendirinya dan itu juga tanpa ada kesalahan atau kecerobohan dari si penyembelih contohnya apa seperti sapinya sudah lemes kemudian kita karena dia sendirian mau menghadapkan sapi ke kiblat itu kesusahan karena dia kecil sapinya gede susah ketika pas mati dia hayatun mustakirah mati kalau seperti itu tidak masalah halal hukumnya karena dia sibuk untuk mencari kesunahan menghadapkan hewan ke arah kiblat ausal lisekin atau ketika sudah tertombak atau terpanah hewannya atau burung yang terpanah tadi kemudian dia ngungkal goloknya atau berangnya tadi untuk menyembelih hewan yang tertombak tadi tidak masalah karena dengan mengungkal goloknya itu kan berarti dia untuk mengambil kesunahan kewajiban karena melandepkan menajamkan alat untuk menyembelih itu hukumnya harus wajib jadi karena saking lama gosok-gosok goloknya tadi tidak tajam-tajam atau saking lamanya dia menghadapkan hewan sapi ke arah kiblat karena berat kemudian famata karena kelamaan mati sendiri sebelum mampu sebelum berkesempatan untuk disembelih maka hayawan yang susah disembelih yang sudah tertombak itu hukumnya halal untuk dikonsumsi contohnya apa seperti dia punya pisau atau golok punya atau pisau atau goloknya tadi masih dalam sarungnya dengan sekiranya dia kesulitan untuk mengeluarkannya kesulitan mengeluarkannya maka halal maka hayawannya tadi tidak halal seharusnya dia ngecek dulu dia bawa golok tadi itu mudah dikeluarkan apa enggak kan dicek dulu seharusnya berarti dia ada kecerobohan dari si pembunuh hewan tadi maka ketika ada kecerobohan dari si pembunuh hewan tadi maka haram hukumnya hewan yang dia lempar tadi atau burung ketika ditembak jatuh masih bisa terbang tapi terbangnya pendek-pendek maka dipegang disembelih lagi kecuali ditembak langsung mati halal burung lah ya bahwa Wayahrumulan haram Wayahrumulan haram Apa kot Wayahrumulan haram kot ankelawan mesti Apa ram yusaydi Apa ram yusaydi Balang Balang hayawan beburon Apa ram yusaydi Balang hayawan beburon Bilbunduki kelawan Apa Buntuk itu pelentengan ya Albundukoh Ketapel Pelentengan ketapel Bilbunduki kelawan ketapel Almuqdadil an Almuqdadikangdin Biasa aki alana yang dalam saiki Wahwa udawi Albunduk ikumma perkoro Ikumma perkoro Yusna'ukang dinkawi obama Bilhadidi kelawan Mesih Bilhadidi Kelawan Mesih Bilhadidi saking mesih Bilhadid ay minal hadid Wayahrumulan dinbalangaki obama Binnari kelawan Gini Wayahrumulan dinbalangaki obama Binnari kelawan Gini Alianna huqarnas duhni Albundukoh Ikumukhrikun Ikumobong Mudhafifun Turkan Ngato'akirruh Syari'an kelawan Enggal Gholiban Kelawan Akeh-akeh Kapray Berarti beda Ini mungkin sejenis ketapel Tapi gede Yang ada apinya Tapi pakai api Tapi pakai api Ini salahnya Kalau tembak Albundukoh Kalau Eh disini Tembakan Kalau pakai api Senapan api Ya senapan api Oh oke Tembak berarti Albunduk Al-Muqtadil'an Kita bahas dulu saja Jadi haram secara pasti Membalang Apa namanya Membalang Membalang Hewan buruan Dengan Buntukoh Dengan buntuk Yang sekarang Yaitu Sesuatu Yang terbuat Dari besi Dan Dikeluarkannya Dengan api Berarti ya Senapan api Itu ya Senapan api Kenapa Oh angin ya Angin Pakai Pelarnya Tidak pakai api Oh berarti itu Yang halal Oh ada obatnya Peluru itu kan ada Obatnya Obat petas Tapi karena api Tapi karena api yang ada Di pelurunya Tadi Itu yang jadi haram Itu yang haram Jelas Lianna'u muhrikun Mudafifun Karena Apa namanya Albundukoh Atau senapan api Tadi itu Membakar Berarti Hewanya itu matinya Kebakar Tidak ketembak Ya Kalau Kalau hanya ketembak Pastinya cuma jatuh Dan masih bisa Disembelih lagi Tadi kan ada perinciannya Kalau jatuh Kemudian dia Masih ada kehidupan Langsung disembelih Kalau Jatuh Langsung mati Halal Tapi matinya Sebab Apa namanya Sebab tadi ya Jarhun Al-Muzhik Sesuatu yang Mengalirkan darah Dan karena Hewan itu Susah untuk disembelih Maka dilempar pun Atau dengan ditembak pun Sah-sah saja Yang penting Tembakannya Tembakan angin Bukan tembakan Yang ada unsur apinya Kalau itu Yang melukai Dan mengeluarkan darah Yang melukai Dan mengeluarkan darahnya Itu tembakannya Anginnya Tembakan pelurunya Bukan Bukan kandungan Yang ada Dalam peluru Kalau panah Masih pulih Itu alami Atau panahnya Kalau dikasih api Juga sama haram Panah yang dikasih api Juga sama saja Haram hukumnya Kola syaihunan Karena membakar Cepat mati Kola syaihkuna Kola ngantik Sebab syaihkuna Ibnu hajar Al-haidami Naam Ya benar Yahrumu Qat'anram Yusaydi Inna In alima In alima Hadikun In alima Lamun ngerti Sebab hadikun Mungkang limpat Annahu setuhuni Al-bunduk Iku in nama Yusibu Angin pastini Mekanani Apa al-bunduk Nahwa janah Nahwa janahin Yang umpamani Suwi Kabirin Kan gede Faya syukum Mengkau Nyuek Faya syukum Mengkau nyuek Apa al-bunduk Faya syukum Mengkau nyuek Apa bunduk Fakat halibla Kau Uhtumilal jawas Uhtumilam Mengkau din Emraki Apa al-jawasu Wenang Jadi gini Ibnu Hajar Pendapatnya beda Agak berbeda sedikit Kalau dia menembak Dengan senapan api Tapi yang terkena Sayapnya Tapi kalau senapan api Itu kan yang lari Pelotnya Mungkin Ini yang beri tadi Mungkin Tomba yang ada Bunyak Panah 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 yang ada apinya Kalau senapan api Itu kan Pelotnya itu Menendang pelotnya itu Pelotnya gak bawa api Gini Tapi kalau Panah yang dikasih api Itu kan memang Banyak ya Intinya Kalau yang Membunuh itu api Yang ada dalam Apa Tembakan Atau entah Panah pun Itu yang haram Itu yang haram Karena disini Al-Muqtadil'an Muqtadil'an ini Seh Zainuddin Oh bukan Satwa Widayah Kalau zaman dulu Emang panah Kalau zaman dulu Tapi Al-Muqtadil'an Sekarang Tapi zamannya Seh Zainuddin itu Apakah sudah ada pistol Atau belum Masalahnya Kitanya Beliau Seh Zainuddin Sudah ada tembak Atau belum Karena orang-orang Yang mematikan api Unsur apinya Haram Yang mematikan unsur apinya Dan tidak keluar darahnya Itu haram Tapi kalau menurut Imam Ibn Hajar Ya memang haram Beliau juga Sekarang dapat Tapi Jika dia Yang menembak Atau memanah Tadi itu Pinter Walaupun dia Walaupun dia pakai unsur api Tapi sengaja Dikenakan sayapnya Yang besar Sehingga dia Karena sayapnya Satunya Apa namanya Terkena Pasti dia Jatuh kan Tidak seimbang Terbangnya Kemudian dia Dia jatuh Karena tembakannya itu Hanya Menyobek Sayapnya Saja Oh itu milal jawas Tetap Halal Karena yang Kalau yang tersobek Sayapnya Kan tetap hidup Ya kan Tetap hidup Tinggal nanti Ditambah Sembelehan Itu Itu Waram yu bilbundukil an Waram yu bilbundukil mu'tadil qadiman Waram yu utawi Utawi manah Bilbunduki kelawan Kelawan apa Buntuk Bilbunduki kelawan Ini kelawan Buntuk Al-Muqdadi Kalau di komus Itu apa Komus Al-Muqdadi 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 Pengatih Kai Al-Muqdadi Al-Muqdadi Cumula Al-Muqdadi Al-Muqdadi bedil meriam senjata roket ya berarti buntuqiyah pelatuk bedil berarti bedil ini ketembak midakal buntuq midfa nah itu waramu utawi manah bilbuntuqiyah kelawan bedil al muqtadi kang din ngadataki kodiman yang dalam zaman kang dingin wahuwa utawi al buntuq ikuma perkoro yusna'u kang din gawi opoma minatini saking endut iku ar-ramyu ar-ramyu muptadak khobarnya ini iku jah izun wenang alal muqtadi alal muqtamadi ngadatasi kol kang keno din gawi tetang genan khilafan halinulayani liba'adil muhaqqikin liba'adil muhaqqikin itu liba'adil muhaqqikin maring setengahi piro-piro ulama kang ahlinya tak aki masalah khilafan halinulayani liba'adil muhaqqikin maring setengahi ulama kang ahlinya tak aki masalah jadi memanah dengan tembakan yang dibiasakan pada zaman dulu ya kodiman pada zaman terdahulu tembakannya itu sesuatu yang terbuat dari tanah tanah meriam tau ya kayak perang apa itu ya perang dulu itu lho turki siapa sholahuddin alayubia itu kan merangkul orang-orang kristen untuk membuat meriam ya kan membuat meriam untuk menghancurkan kerajaan konstantinopel ya itu dengan menggunakan meriam itu buntuk meriam yang dikasih api ketika mengena hancur juga sekaligus bisa membakar itu zaman dulu yang terbuat dari tanah liat tanah liat mungkin lembung itu kemudian dikeringkan kan jadi keras kemudian di di apa dikasih obat atau apa atau bensin kalau zaman dulu ada apa enggak bensin itu kemudian dibakar kemudian dilemparkan nah itu jadi berat dari tanah bisa terbakar dilemparkan itu zaman dulu kalau zaman sekarang muktad sekarang terbuat dari besi ya meriam itu berarti yang menghancurkan atau yang membakar itu isi meriamnya bukan besinya yang mematikan itu isinya yang membakar itu itu hukumnya jahis boleh jadi ketika membunuh hewan dengan menggunakan tanah liat yang dilemparkan ke dia karena dia susah disembelihkan burung seumpama boleh hukumnya atau kalau zaman kita itu dulu menggunakan apa itu apa bambu yang kecil kemudian ditembak des apa namanya main anak kecil itu loh nah bedil-bedilan itu ada ayam ditembak begitu kena kepalanya langsung kelengar namanya itu tapi ayamnya sendiri bukan ayam tetangga ayam sendiri kena karena susah disembelihkan al-ingsi tadi kan wahsyun aw insiyun jadi ayam sendiri dipegang susah kemudian ditembak pakai bedilan anak-anak itu dari bambu langsung pingsan ayamnya halal karena itu apa langsung pingsan dipegang disembelih kalau mati kalau mati enggak usah disembelih kalau pingsan berarti dia hanya sekedar kelakap-kelapan enggak masalah disembelih lagi nah itu hukumnya boleh tapi itu kan tidak mengeluarkan jalan karena itu maka butuh disembelih lagi karena dia belum mati ada hayatun mustagdar kalau syaratnya Yohul Maktur tadi memang syaratnya harus langsung mati tidak mengeluarkan darah oh enggak bisa enggak bisa tadi karena syaratnya dengan sesuatu yang bisa mengalirkan darah kalau ketapel keluarkan darah itu kalau ketapel kalau ketapel kalau ketapel itu asal dari batu itu bisa keluar darah itu ayam bisa keluar darah ini boleh kalau zaman dulu pakai tanah liat hukumnya boleh menurut Kaul Mu'tamat berbeda dengan sebagian ulama muhaqqin yang mengatakan haram wasyah wasyah tadzabih ayyakuna musliman wallahu'alam biswah babnya agak pas bentar lagi bentar lagi